Intro Gelombang pertama evakuasi warga negara Indonesia yang tinggal di Yaman akhirnya tiba di tanah air pada minggu sore melalui bandara Soekarno-Hatta, Tangram. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ikut menyambut kedatangan 110 warga negara Indonesia yang berhasil dievakuasi dari Yaman. Sebanyak 110 warga negara Indonesia tersebut merupakan rombongan pertama yang tiba di Indonesia dari 262 warga negara Indonesia yang berhasil keluar dari Yaman ke Jizan, Arab Saudi. Perang di Yaman telah memaksa negara-negara lain mengevakuasi warganya dari Yaman, termasuk Indonesia. Indonesia terus berupaya untuk mengevakuasi warganya dengan berbagai cara. Wartawan Kompas Yosi Susilo Hadianto melaporkan dari Tangram. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.